Aku juga ajokan, ini dia akan mencari-cari Diduga pelaku berencana menghabisi korban, namun perempuan bernama Indah Karyani, warga Jalan Sekata, Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat tersebut selamat. Perampokan disertai kekerasan dilakukan M. Faris, teman korban sendiri. Saat dilaporkan ke Kapolres, pelaku masih diburu. Pelaku membawa satu unit mobil broy BK-1273ZA warna merah milik korban. Kasat reskrim Polres Tabes Kom Muhammad Firdaus mengatakan tindak perampokan terjadi pada Selasa 21 Desember 2021, sekira pukul 2.30. Di Jalan Yosudarso Depan Halte Universitas Dharma Wangsa. Dan pada saat itu, pelaku langsung melarikan diri dan korban, meminta bantu warga, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh petugas rumah sakit di Putri Hijau. Dari kejadian tersebut, tim gabungan Jatandras Satreskrim Polres Tabes Medan dan Jatandras Ditreskrim Bungu Kolda Sumut, melakukan pengejaran berhadap pelaku, dan syukur Allah Allah, belum kali 1x24 jam sudah tertangkap pelaku berikut barang dukti mobil. Kemudian, tersangka langsung dibawa ke, pada saat penangkapan, tersangka berupaya untuk melawan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan tertutur, dan dengan melakukan penembakan terhadap tersangka pada bagian kakinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilaporkan polisi, pada tubuh korban ditemukan 10 luka tusukan di leher, bagian perut 4 tusukan, bagian paha kiri 3 tusukan, dan paha kanan 2 tusukan.